Intro Halo sahabat Vermira semuanya Kami dari Vermira Toms Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam komentar Instagram Vermira Rusia Berikut pertanyaan dan jawabannya Shem Privyat, jadi sekarang gue mau jawab pertanyaan dari account Vermira Toms Ini pertanyaan dari Rene Indriani Bagaimana cara mendapatkan beasiswa di Rusia Itu gampang banget, kalian tinggal buka website terus si adot tadi Terus kalian tinggal cari, bikin account, terus tinggal nge-apply Tinggal ngikutin semua, disitu ada formulirnya, ada tata caranya Kalian tinggal ikutin aja, habis itu kalian tunggu dipanggil wawancara Dan datang wawancara, lalu udah selesai Halo nama saya Firly, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Erwins underscore 34 Apakah di kota Toms Ramah Muslim, semisal makanan dan lain-lain Dan ada Islamic Center gak disana? Jadi menurut pengalaman saya disini Lumayan ramah Muslim ya Maksudnya saya gak pernah mendapatkan kayak diskriminasi atau rasisme Mungkin ada beberapa orang yang Kalau melihat saya pakai jilbab gitu Kayak ngeliatin, tapi ya itu wajar aja gitu Makanan juga Bisa lah cari banyak makanan halal disini Gak harus yang semua campur babi gitu Ada banyak Dan disini juga ada dua masjid besar Jadi kalau misalnya yang mau salat Jumat, bisa banget Halo nama saya AJJ, jadi saya disini akan menjawab pertanyaan dari Respatie Nah dia nanyanya, biaya hidup per bulan di Toms berapa? Apakah uang saku yang disediakan PKR sudah mencukupi atau harus kerja lagi? Dan apakah bisa bagi mahasiswa yang sedang mengambil S2 melamar kerja? Nah menurut saya, sebulan itu saya 2 juta rupiah itu sudah cukup Tapi itu balik lagi ke masing-masing orang Kalau misalnya dia sering makan di luar atau sering masak sendiri Nah itu tergantung, cuma 1 juta sampai 2 juta itu sudah cukup Terus, apakah uang saku yang disediakan PKR sudah mencukupi atau harus kerja lagi? Nah dari PKR sih gak ngasih uang saku ya Nah kita yang PKR itu dikasih uang oleh pemerintah Rusia Nah itu cuma 500 ribu rupiah Halo, kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari Rio Felixio Pilihan-pilihan kampus untuk jenjang S2 di Toms apa aja? Nah untuk di Toms, kita rata-rata semuanya memiliki program master degree Di berbagai macam universitas di kota Toms Nah kebetulan di kota Toms memiliki 5 universitas Yaitu pertama, Toms State University atau TGU Kalian bisa cari linknya Terus TPU, Toms Polytechnic University Dan TGPU, itu pedagogical Terus ada CGMU, buat kesehatan Dan yang terakhir itu adalah TUSUR Nah jadi buat kalian yang penasaran dan tertarik untuk mengikuti program magister di kota Toms Kalian bisa cari linknya, link 5 universitas yang tadi aku sebutkan Halo semuanya Tormira Kami dari Perondon, Permira Rasta Pondon akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk di IG Permira Sebelumnya berkenalkan dulu, nama saya Rama, ini temen saya Ini nama saya Gary Dan ini temen saya Matsular NANI 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 Disana ada forum muslim mahasiswa muslim gak ya Min? Mahasiswa muslim kayaknya gak ada ya? Karena mahasiswa muslimnya minoritas Kayaknya pokoknya disini remaja-remaja muslim Forum muslim ada Iya kok forum muslimnya ada Forum untuk mahasiswanya Gak ada sih sejauh ini Yang kita tau gak ada ya? Iya, gak tau ya kalo gak ada di luar Mau dikoreksi Untuk pertanyaan selanjutnya dari Rizky Putra Subagia Assalamualaikum, peringkat kehidupan dan sistem belajar disana bagaimana? Terima kasih Kalo sistem pendidikannya beda sih Soalnya disini itu udah kayak ditentuin kan Dulusnya 4 tahun Gak bisa dulu-duluan Jadi tetep ada jalurnya gitu loh Gak bisa seharusnya 4 tahun jadi 3 tahun doang Gak bisa Jadi kita gak bisa kumlap disini Gak bisa Sesuai program Sesuai program Program 5 tahunnya 5 tahun Gak bisa nyakutinnya di deo gitu ya Selanjutnya dari art017 Kak Rostok iku dimana? Rostok iku dimana? Oke Jadi nanti kita bakal tampilkan Rostok Geografis Secara geografis Rostok itu dimana Oke anggapnya sudah Oke next dari Dari atriofelixio Kapan perundun takeover aku negi premiera lagi Min? Buat juga dong untuk kota-kota yang lain Yang belum masuk hal-hal Untuk premiera takeover kayaknya gak ada lagi ya? Iya Untuk ini kayaknya gak ada lagi Gak ada lagi Jadi ya mohon maaf Anda harus bersabar untuk tahun berikutnya Mudah-mudahan tahun berikutnya programnya ada lagi oke? Kalo mau sih kalo mau Lihat kota yang lain Mungkin follow IG nya Iya bisa follow IG premiera aja Tapi ada beberapa kota yang sudah Terus request amatmin nya Request amatmin nya Oke jangan Lanjut Ada rekom musliman yang cocok saya makan Aduh Indo atau Rusia Ya cari sendiri lah Ya sebenernya kalo kita menemukan musliman yang cocok Kenapa menemukan kita aja Kenapa ini kita adalah Kenapa ini kita menemukan kita Sedang Dita masih kurang Masih kurang Oke jadi bagi kalian yang pusing kursus online bahasa Rusia Cek aja Segmen premiera Namanya Darug assist you Disitu banyak Lonjelaskan tentang Bagaimana caranya membaca hurufnya, pokoknya semua-semua tanpa bahasa rusia disitu ada kalian bisa cek di youtube yoga nmdr kak kota yang banyak mahasiswa indo di rusia dimana ya dan ada rekomen ga unif mana yang ramah kalau yang banyak jelas di moskow lah di moskow banyak juga di petersburg, st petersburg di karsan di thoms, di kostok juga banyak sih tergantung kalian aja mau masuk di kota yang indah atau yang biasa saja yang biasa saja oke next bajai bajuri kok ga tayang lagi bang dari rama rafi17 siapa itu rama? terus ada siapa? terus ada siapa? beruang coklat beruang coklat beruang coklat selanjutnya tapi setelah disini kita tahu kenapa mereka jarang senyum dan cuek mereka jarang senyum karena disini musim dingin betul-betul membekukan muka iya kalau kalian itu jalan lagi minus 7 atau kurang gitu kalian ga bisa senyum jadi mereka bukannya tidak ramah mereka ada kedinginan karena kondisi karena kondisi jalan mereka cepat jalan mereka cepat untuk itu sama kalau orang rusia gini disini setiap kali kalian baru bertemu kalian ada kesalangan jadi setiap kali bertemu halo jadi kita harus menyalami semua teman kita kalau baru datang kuliah kita harus kesalamiin semuanya jadi kalau kalian satu kelasnya 50 ya salamnya 50 orang selanjutnya pertanyaan terakhir ya dari adianitekasr adianitekasr ketua peronan single ga kak? ketua peronan single dong single peron single jadi bisa langsung di cek disini ada instagramnya bisa di scroll di like di follow langsung bisa langsung aja langsung gas aja masih single oke terimakasih yang telah memberikan pertanyaan kepada kami maaf yang tidak sempat dijawab oke kami dari hub Rondon perbedaan rasa Rondon pamit undur diri dan CW Pantun cakep 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 oke oke matsoar kroshtop Rondon guys terimakasih telah menonton ? CW Pantun 5 0 0 0 0 0 0 Terima kasih.